Betul, ingin cari pasangan yang setidaknya serta nampak hasilnya Bunda emang ngomong, emang ngomong yang jodoh yang lebih di bawah Ya jangan dong, nanti kasih Layaknya harapan pada umumnya semua orang Natasha Wilona cari jodoh atau suami yang stabil emosi dan ekonominya Siapa yang akan berakhir di pelaminan bersama Wilona sampai saat ini masih jadi rahasia ilahi Namun yang pasti pesinetron cantik yang kini merambah ke dunia film layar lebar itu Punya kriteria wajib untuk pasangannya nanti Seperti kebanyakan orang pada umumnya Natasha Wilona ingin dipertemukan dengan seorang pria yang stabil secara emosi dan ekonomi Syarat itu sebenarnya datang dari ibundanya Wilona ditemui saat syuting acara pagi-pagi ambiar di kawasan Transmedia, Jakarta Selatan Belum lama ini, Natasha Wilona bicara soal jodohnya nanti Mama bilang carilah pasangan yang punya kestabilan emosional dan mental Bukan cuma ekonomi Bagi Mama, itu akan jadi bekal aku di rumah tangga Kalau bisa dia harus dekat sama Tuhannya karena buat pedoman hidup dia juga Tutur Natasha Wilona Beri hal ekonomi pasangan, pemeran film janji darah itu sempat disorot karena keinginannya untuk punya pasangan yang punya pendapatan setara Sorotan berawal dari pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan Maya Estianti Dalam video wawancara itu, dia ditanya soal Mau atau tidak punya pasangan yang gajinya di bawah kamu? Untuk pertanyaan itu mantan kekasih Feral Bramasta itu menjawab Jangan dong bun, kasihan nanti dia minder Potongan video jawaban itu kemudian menjadi viral ketika beredar di media sosial Sampai-sampai banyak yang menuliskan komentar Gaji Wemer mundur deh Karena pernyataan Natasha Wilona Dalam kesempatan yang sama dia menjelaskan maksud dari pernyataannya dalam wawancara dengan Maya Estianti itu Ada alasan kenapa dia mencari pasangan yang punya gaji setara dengan pendapatannya Karena aku gak mau ada konflik yang aneh-aneh, kata Natasha Wilona Takutnya minder, takutnya ada kayak konflik yang terosotongan kayak hal-hal yang misalnya aku mau beri sesuatu Aku yakin kalau nanti sudah jalanin hubungan serius atau rumah tangga pastikan banyak problem Jangan sampai ekonomi jadi problem utama Takutnya, pasanganku nanti minder kalau gajiku lebih besar atau ada konflik interes Misalnya aku mau beli sesuatu, bisa beli yang lebih dari itu Tapi dia gak mampu beliin buat aku Aku gak mau dia ngerasa sedih karena gak bisa ngebahagiain aku Sambung Wilona Aku mau beli sesuatu yang misalnya aku yakin bisa beli lebih dari itu Tapi misalnya dianya misalnya gak mampu membelikan untuk aku Aku kan dia punya rasa kayak sedih atau kayak gak bisa bahagiain aku Selain soal kestabilan ekonomi dan emosi Natasha Wilona juga punya beberapa syarat lain soal pasangan Salah satunya adalah soal prinsip Kalau aku cari pasangan gak pernah patokin dia kerja apa atau matokin penghasilan dia berapa Mungkin karena aku belum di tahap sudah mau nikah Orang harus sudah harus saling buka-bukaan ABG agak jarang tanya gaji lo berapa ya Aku gak suka berasumsi Kadang terlihatnya wow aslinya belum tentu Tutur Wilona Kalau kamu ya aku cuma jawab Enggak lah kenapa harus sampai lebih di bawah aku gitu Selama ini aku kalau cari pasangan Enggak pernah yang kayak bener-bener matokin kerjaan dia apa Atau penghasilannya berapa Bahkan aku gak pernah nanya penghasilannya berapa Mungkin-mungkin karena aku belum di tahap yang kayak Udah mau nikah kan orang emang harus saling Belah kan dong ya kan Berapa bulanan dan lain-lain Selama ini kan kayak maksudnya Ya ABG-ABG itu agak jarang ya Tiba-tiba baru kenal Eh gak jeluh berapa ya Aku masih gak berasumsi Karena kadang-kadang yang terlihatnya super wow Pasti dia harus baik Sayang aku dan keluarga aku Berprinsip Mungkin dia juga harus bisa menginspirasi aku Untuk jadi bisa lebih baik Itu harapan Natasha Wilona soal pasangan hidupnya nanti Dia juga harus baik Sayang aku dan keluarga aku Berprinsip Dan mungkin dia juga ini ya Harus bisa menginspirasi aku Untuk menjadi orang yang lebih baik Cari suami Cari suami Saya pun tahu-tahu punya keinginan itu dalam Kayak punya keinginan itu Kayak pengen nikah Agak mudah Belum pernah sih Belum pernah kepikiran Ke arah sana Karena aku dari awal aku berkarir Aku lumayan orang yang fokus di karir sih Jadi kehidupan tipikal ya Ya of course aku pacar Tapi gak yang berfokus Untuk aku pengen di kampung Dan pengen satu Tapi ya gue rasa Ya tiap orang beda-beda Sekarang berarti fokusnya di karir Belum mikir karah sama Belum mikir karah Belum mikir karah Belum pada juga calonnya Natasha Wilona dan Ferrol Klarifikasi status hubungannya Akhir-akhir ini Yang ramai di media sosial Ferrol Bramasta Mengklarifikasi isu yang beredar Yang menibutnya menjalin hubungan kembali Atau CLBK Dengan samantan sekasihnya Natasha Wilona Ferrol Bramasta Sebelumnya Beredar isu Natasha Wilona Kembali menjalin hubungan asmara Dengan aktor muda yang sekarang Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Ferrol Bramasta Isu-isu berkembang Usai keduanya Kerap kedapatan bersama Bahkan tampak hadir Di acara satu sama lain Beberapa kali oleh teman-teman oleh keluarga Jadi cukup awalnya Sedihkan hasil banget Di lokanya Yang mencapai Tidak-tidak Tidak-idak 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 Kameran lompat ini bisa Keputang mama Iya Tidak-idak Nangis kamu Iya Itu Itu sebenarnya adalah hal yang aku Udah kayak tahan-tahan Cuman gak tau kenapa Suasananya begitu tadi Kumpul disana Lihat kamer-kumpul tuh Langsung haru aja Gitu Tahan-tahan Tadi ketika Papa ngomong Mama ngomong Akhirnya kayak Ah ya lo udah Udah gak bisa nahan lagi Karena ya Yang belum tentu setahun sekalian Bisa ngomong sama Keluarga yang lengkap Tidak-tidak 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 Itu emang perasaan Yang dulu selalu dikendang Masih pengen Tidak-tidak Semua lengkap Gitu Keputang-gitu Keputang-gitu Iya Sebenarnya Mungkin sebagai Anak Pasti kita gak ada Yang ingin melihat Orang-orang tidak bisa Hikmah Tidak-tidak Seiring sejalan waktu Pasti ada hikmah Dari setiap kejadian Dari kejadian Itu aku merasakan Ya mungkin itu lebih baik Terjadi Membuat kita Orang saat ini Cuman Gak bisa dikendiri juga Pasti ada momen-momen Dimana Kita taneng kan Mungkin biasanya kita Anak-anak terus Atau Satu-satunya Kita langsung harus Masih-masih Karena aku belum sempet Balesin-balesin Ucapan Lantauan orang-orang Yang lupa Tapi gak perlu Ini emang Surpise Atau Apa harus Biar yang Ini surprise Aku gak nyangka Ini gak nyangka Makasih